Festival Kampung Temanggung, festival ini memadukan kesenian lokal dengan aksi sejumlah seniman mancanegara. Kolaborasi seni, tari, dan musik ini pun menjadi paduan seni yang eksotis, yang bisa dibilang jarang ditemui di Indonesia. Ya benar sekali, dan festival ini ternyata merupakan potensi kampung di Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah lama hilang. Seperti apakah Festival Kampung Temanggung? Berikut reportasinya. Minggu siang, Jalan Arun Dalu di Kelurahan Temanggungan, Banyuwangi, Jawa Timur, mendadak ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan seperti biasanya. Ya, di sepanjang jalan ini memang sedang digelar Festival Kampung Temanggungan, sebuah festival kesenian warga setempat yang kali ini digelar secara berbeda. Karena dikolaborasikan dengan sejumlah seniman musik dan tari etnik asal luar negeri. Suara kentungan bambu dan angklung akan dipadukan dengan suara fiolin, sasando, hingga bas etno pentemporat. Sejumlah seniman asing seperti Gilles Seisi, pemain gitar dan dawai etno asal Perancis, Lucas Pautanavichius, pemain fiolin dari Lituania, hingga Sarka Batiskova, seorang penari asal Cekopun, siap menjanjikan karya kolaborasinya dengan indah. Suasana semakin semarak saat sejumlah penari lokal dan sejumlah keselian anak-anak juga berkolaborasi tari dengan para penari asing. Tarian lepas mereka ini tersaji secara luar biasa sembari diiringi musik etnik kolaborasi. Tartusan mata pengunjung seolah tak bisa berkedip saat gabungan keselian musik dan tari ini silih berganti, memanjakan mata dan telinga mereka. Salah satunya, Inka Kadai Sujelan ini. Apa yang dilakukan para seniman Banyuwangi dan para seniman asing ini tidak lain untuk mengenalkan kembali jika kelurahan kemenggungan Banyuwangi adalah kampung seni yang telah lama hilang dan kini akan dimunculkan kembali. Setelahnya membiasakan masyarakat di sini, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu kampung wisata, kemudian bagaimana menjalankannya, itulah kita membuat event festival kampung wisata atau pengunggungan yang pertama ini. Sayang, festival ini hanya digelar selama dua hari saja. Selain menjadi kampung seni, ke depan kampung ini akan dijadikan sebagai kampung wisata yang akan menyejukan berbagai potensi kampung khas Banyuwangi, seperti kesenian, kuliner, hingga budayanya. Hasim Wahid, Banyuwangi, Jawa Timur. Wahid, Banyuwangi, Jawa Timur.